Jangan sabar sekali nih, terus dulu. Pak, terima kasih. Tujuan-tujuan dulu. Kita lihat seluruh Samalona. Samalona. Kalau saya sebut, ini adalah sebuah mutiara di ujung Makassar. Pulau-nya kecil, tapi keindahannya, wah, besar sekali ya. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Makassar, cuma 2 km saja dari Pantai Losari. Nah, pulau ini berpenduduk hanya sekitar 17 kepala keluarga saja. Waktu paling tepat ke Samalona adalah bulan-bulan Agustus hingga Desember, karena ombak di laut tidak terlalu besar, dan kita bisa menikmati snorkeling dan juga berenang lebih santai. Saya sudah tidak sabar ingin ganti baju dan berenang, saya lebih memilih untuk menggunakan sepatu karet dibandingkan Finn, karena tekstur pantai yang panjang dan juga banyak karang-karang kecil di sini. Jadi, tidak usah khawatir tergore sekarang atau juga tertusuk bulu babi ketika kita menggunakan sepatu karet. Wah, segar bro! Nikmat sekali, jadi tidak ada salahnya ke Makassar, harus ke Samalona. Jadi, orang masih jenis sekali, dan sebuah di sebelah sana, Cota Makassar juga terlihat. Saya senang tinggal ya. Samalona ini masih dalam administrasi kota Makassar. Sayangnya, luas wilayah Samalona berkurang setiap tahunnya karena peningkatan permukaan air laut dunia. Oh iya, satu lagi. Kalau ke sini, tetap jaga kebersihan ya. Kita jaga keindahan Indonesia sama-sama. Ayo keluar rumah, Indonesia itu indah. Ya, menjawab pertanyaan Anda tadi, memang dalam prakteknya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah kota Makassar untuk membawa Makassar menjadi sebuah kota yang ramah wisutawan. Dan jika dilihat, sehingga sejauh ini sudah banyak peningkatan dalam infrastruktur seperti bandara, jalan-jalan utama di kota Makassar, dan transportasi publik. Namun tentu ini masih perlu ditingkatkan lagi karena sistem transportasi di sini belum terintegrasi. Dan kemudian juga penunjuk jalan serta informasi yang lain juga belum terpasang secara maksimal. Dan memang ini tidak semudah membalikan tangan. Makassar mengawalinya dengan perlahan. Program pemerintah kota Makassar diawali dengan meningkatkan kebersihan. Yakni dengan program MTR atau Makassar Tidak Rantasa dan Lisa, Lihat Sampah Ambil. Dan ini dilakukan untuk membawa kota Makassar menuju kota impian atau kota dunia. Pemerintah kota juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan kota dan lorong-lorong perumahan yang dipercantik dengan tanaman. Sehingga hal ini menyadarkan masyarakat bahwa dengan menjaga kebersihan dan keindahan kota, Makassar kelak bisa menjadi tujuan utama kunjungan masyarakat luar. Nah berikut ini adalah pernyataan dari wakil wali kota Makassar. Kita lagi petakan keunggulannya untuk tahun ini dan juga membentuk Dewan Pariwisata Daerah untuk teman-teman itu. Yang pertama itu adalah pariwisata alam. Panoran alam kita dengan membentuk pakaian-pakaian itu tuh. Termasuk nanti kita akan buat untuk sport-port diving di Ketuaan Spermonik kita. Kemarin kita lakukan dinner welcome ke teman-teman operasi warase. Kemudian kita wisata dari Ketuaan Spermonik kita. Ya untuk sementara demikian dari Makassar kembali ke Anda. Baik Deborah, saya jadi ingin terbang langsung ke sana nih tadi melihat informasi-informasi menarik wisatanya di Makassar. Terima kasih Deborah untuk informasinya. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi-informasi terkini lainnya di Metro Kini. Tetap bersama kami.